Permohonan pra-peradilan Firly bahuri di kasus pemerasaan Syarulia Sirlimpot tidak dapat diterima pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dengan kandasnya upaya pra-peradilan Firly, penyidik Polda Metro Jaya diharapkan segera menangkap Firly. Upaya tersangka Firly bahuri dalam pra-peradilan kandas, karena Hakim Tunggal Imelda Herawati menolak permohonan Firly bahuri. Salah satu pertimbangan Hakim Imelda adalah permohonan Firly tidak sekedar urusan formil. Hakim juga menyatakan Firly bahuri menyerahkan bukti yang tidak terkait dengan pra-peradilan. Sidang putusan pra-peradilan Firly ini disaksikan sejumlah mantan pegawai KPK seperti Novel Baswedan dan Yudi Purnomo. Setelah sidang, para mantan pegawai ini berharap penyidik Polda Metro Jaya segera menangkap Firly. Penahanan, ketika kemarin ketika pra-peradilan, sidang pra-peradilan, tentunya Pak Firly telah menyampaikan bukti yang diambil dari KPK. Ini kan sesuatu hal yang luar biasa. Jadi melihat masih bisa dilakukan hal tersebut, maka potensi yang bersangkutan mengulangi perbuatan itu bisa jadi terjadi. Oleh karena itu, alasan untuk dilakukan penahanan sangat masuk akal dan sangat urgent menurut saya. Sesuai dengan apa yang sudah kita yakini, bahwa kita optimis memang dan kita hormati bahwa ternyata Hakim Tunggal Pra-peradilan ini sudah objektif dan transparan. Karena apa? Karena kasus Pak Firly sudah terang beneran. Dan nantinya kita berharap bahwa dengan ditolaknya permohonan ini, Polda Metro Jaya bergerak cepat. Ya, untuk kemudian melakukan kembali pemeriksaan terhadap Pak Firly dan kemudian dilakukan penahanan. Kenapa? Karena kasus korupsi, ya sebelum dia P21, ya walaupun kemarin sudah tahap 1 ya, itu harus segera dilakukan penahanan. Karena syarat objektifnya sudah tercukupi, yaitu ancaman di atas 5 tahun. Dalam sidang pra-peradilan, Firly telah meminta sejumlah pakar hukum pidana menjadi saksi ahli. Salah satunya adalah mantan Menteri Hukum dan HAM Yusri Isamendra. Sejumlah saksi ahli yang diajukan Firly Bahuri secara umum menyebut alat bukti yang menjerat Firly Bahuri tidak sesuai dengan keputusan MK No. 21 tahun 2014 dan KUHAB. Namun, hal itu dimantah Polda Metro Jaya. Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pemberasan dan gratifikasi terhadap mantan Menteri Pertanian, Syihari Wasinimpo, pada 22 November 2023. Polisi memiliki 91 saksi, alat bukti surat, dan dokumen untuk menetapkan Firly tersangka. Dengan ditolaknya pra-peradilan, maka Firly tinggal membuktikan dirinya bersalah atau tidak di pengadilan. Tim Liputan Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.